Disitu ada sutradara lawak ngumpul Ada yang membuat naskah juga ngumpul Badut juga Badutnya juga Abi ya Betul Anda yang anjing Bukan babi, Abi Maksudnya Abi Aku badut Indonesia Oh, yang komunitas badut? Iya Dia tuh kebanyakan kalau sarapan Nasi campur tai Oh, edukasi banget sih Itu seru Kadang-kadang kita pikirin bahwa dia kayaknya gimana Itu adalah hal maksimal Dan itu tidak dihargai Bener Mak, Pak Denny Caw Terima kasih telah menonton! Saya nanti kalau beli handphone, yang terutama yang Cina, tahun 2024 ini, dia udah nggak akan lagi ditemukan yang namanya Android, jadi Cina nanti akan membuat untuk yang produk-produk Cina nih ya, ada Vivo, Xiaomi, terus juga Oppo, yang kayak begitu dia punya sistem tersendiri, jadi nanti ada tiga tuh sistemnya, Android 1, iOS 1, satu lagi yang buatan Cina itu tuh, itu untuk menghindari supaya dia punya juga namanya sistem yang terbarukan, jadi dia tidak tergantung orang lain, ini yang harus dicontoh sama orang Indonesia, sejak kapan? maksudnya orang Indonesia sampai sekarang belum bisa buat handphone sendiri, kecuali dia ya, karena kalau buat disini lebih mahal, sementara kalau buat disana lebih murah, karena disana adalah mass product, itu dia keuntungannya, nah sekarang nih, sekarang udah agak jarang yang beli handphone nih, susah katanya, padahal handphone udah bukan barang yang murah, udah, disini gak? wajar lo, waduh, ini degang ginian emang jeplawak lagi sepi nih, nggak juga, nggak juga, ini tuh, kan kebiasaan, akis, dagang, seangkanya, jepli, padahal nggak juga, ini tuh salah satu marketing saya untuk memperluas, supaya orang gampang menghubungi saya, ini handphone, handphone saya semua, ini nomor satu, dua, tiga, jadi orang bisa menghubungi kemana aja, iya, seharusnya jangan dong, yang sama jualan itu ya, belum ada nomornya, oh ini udah ada, nanti tinggal gampang aja kalau dia mau, ini karena semuanya nomornya cantik, oh, nomor dua, tiga masuk nggak? dua, tiga dong, dua, tiga kan ada merahnya, kalau merah berarti lagi dipakai, gitu nggak bisa, gitu, gitu, ini Pak Jarwo dari mana? ini, nyari-nyari laptop, oh laptop, yah laptop mah mahal Pak Jarwo nggak kebeli kali, laptop mau nggak? nah itu, biar agak lebih seksi soalnya, ada juga tablet mau, tablet tapi bentuknya puyir, jangan bercanda nih, saya mau beli rencana laptop, iya mau beli ini, udah yang nggak pakai pulse aja, apa itu? ini? nah dulu lah ini? apa? iya? ini kan ini remote emak gitu aja kok remote remote iya makanya, kan nggak pakai pulse ini, saya nggak ngomong bisa pakai komunikasi atau nggak, saya cuma ngomong, ini nggak usah pakai pulse, tapi bukan handphone, remote remote apaan dijual? ini kan sekutu toko handphone, laptop dan segala macam remote terus TV-nya, AC-nya mana? AC-nya ada dong mana? ini nanti dikirim, ini pakai ini beli begini dulu, kalau ini anda bisa beli, mampu beli ini berarti nanti moga-moga menyusul AC-nya bertahap gitu? iya bertahap, bapak mau kredit? bisa di sini? bisa dong boleh kalau gitu berapa? sebulan? sebulan, pokoknya hitungannya gini, bapak beli, bayar 6 kali 6 kali selama 1 tahun? enggak, 1 minggu, bapak Senin bayar sampai seminggu, seminggu lunas ini mau tiap hari bayar, tiap hari gitu sama juga hampir cash gitu iya ini nih, Pak Jaro apa? ini Pak Jaro kan posisinya sebagai ketua paski dari.. saya mau beli laptop iya kanya-kanya tentang paski paski itu apa? paski, persatuan seniman komedi Indonesia wah itu, kok tau? kok tau, kok tau kok tau, kok tau itu tuh salah satu yang mengumpulkan yang namanya seniman-seniman komedi itu di situ iya orang mikir, kalau misalnya mikir itu selama ini bahwa, oh di situ tuh pelawak-pelawak ngumpul enggak di situ ada sutradara lawak ngumpul, ada yang membuat naskah juga ngumpul badut juga badutnya juga, abi ya betul anda yang anjing bencaya bukan babi, abi aku badut Indonesia oh, yang komunitas badut iya yang kemarin kita berduka cita iya, ketuanya meninggal ketuanya meninggal si Delon iya, betul Delon padahal orang baik walaupun dia gede, tapi blow on tapi menurut gua ya dia udah meninggal loh iya, tapi kan sahabat gua gua tuh kalau nggak kenal nggak berani gua tapi karena dia sahabat gua, gua tau bagaimana perjalanannya seorang Delon itu seperti apa dan dia konsisten sebagai seorang badut dan mengembangkan badut itu kita berharap nanti pelawak juga terus konsisten dengan pelawaknya itu walaupun nanti dia ada yang mau jadi calek iya mau jadi apalah terserah lah itu akan kembali tapi lawaknya itu masih tetap dia punya dipegang sama dia jangan gara-gara sekarang udah jadi pelawak terus masuk ke DPR jadi Wibawa nggak kehilangan ya nah itu yang salah dia lupa dia berasal dari mana ini contoh sudah ada tapi kita nggak mau kita nggak ngomongin orang ya 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 oke nah Pak Jaro ngeliat itu gimana? kan di paski ini kan sekarang udah banyak yang nyalek tuh ya Dede Denny Cagur Narji Komeng Komeng DPD terus Pak Komar enggak Tidak 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 ADRT 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 Aduh bikin masalah dulu MAMA MAMA Orang pada gak tau pak, kalo kita tuh punya ADRT yang semuanya tuh ikuti istilahnya tuh ini adalah undang-undangnya lah konstitusinya yang kita sepakati bersama Begitu, nah saya sebagai ketua umum yang dipilih secara sah di Musawar Nasional di Munas yang keempat Deket balai kota itu atau di deket itu MONAS LATER UNAH LATER UNAH itu MONAS pusat dari yang namanya simbol DKI Jakarta nah, rencana Jakarta itu nanti kuburnya dipilih sama presiden, ditunjuk langsung iya, untuk DKI karena DKI akan menjadi daerah khusus betul sekali nah, Bapak berbicara masalah simbol itu sim A, sim B, sim C simbol itu apa? surat jin membol simbol simbol lambang oh lambang bahwa yang namanya setiap kota itu kan punya lambang, punya logo, punya simbol simbol kalau simbol itu emang agak bau sedikit sekarang kita kembali ke pastinya sendiri jadi untuk memang anggota bebas kalau secara personal itu setiap anggota itu bebas karena setiap negara itu punya hak politik memilih dan dipilih nah, itu kita berikan kesempatan dan peluang untuk itu itu dan luar biasanya di kita sendiri itu tersebar ya di beberapa partai ya iya ada yang di Glora betul ada yang di PAN ada yang di PDIP iya ada yang di PKB ada di PKB ada juga, ada di PKB terus ada di PKS iya jadi emang kita tuh bercampur semuanya tetapi kita sih berharapnya ya kayak NU lah iya benar ada di mana-mana tapi setelah dia ngumpul buka bahan jaket masing-masing untuk kepentingan NU-nya sendiri dan ini berkumpul bukan NU urusan PASKINya iya iya nah gitu iya bener-bener nah kecuali sebagai saya ini sebagai ketuamu gak boleh sebagai ketuamu terlibat dalam skandal korupsi enggak enggak main kah Bapak iya enggak main maksudnya enggak main skandal prostitusi enggak main enggak main Bapak enggak main siapa saya juga enggak tahu ini anak tetangga hehehe jadi begitu nah makanya saya ini menjaga apa nasihat ataupun pesan dari Pak Indro Pak Agung Kumbelar seperti Pak Winang iya dijaga independensi dari paskinya nah saya nggak boleh terlibat dalam itu karena ketua umum Karena Pak Agungnya sendiri juga, dia berpolitik juga. Iya. Semua berpolitik lah seperti itu. Tetapi kalau di Paski tuh, begitu ngumpul ya kita bersatu. Untuk profesinya itu sendiri ya. Iya. Ini nggak ada air ya Pak? Ada, ada. Yuhuuu. Hai. Ini nih, kenyal lu belum kenal. Hai. Bisa di kamera saya itu. Nggak bersatu. Nih Pak. Halo, hey. Donahe. Iya. Ada batangan baru, hey. Iya. Udah tau belum ini siapa? Apa? Yang ini. Saya pernah ngobrol sama dia lah. Hah? Masa? Masa? Dia cerita. Apa tuh? Waduh. Dia abis nges** sama bule. Waduh. 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 Ini tuh Pak. Waduh. Bulenya enggak. Waduh. Yang bule mana kenal encok. Karena dia kan India. Ada lagunya di India itu. Kamu lo bagaya. Dia banyak gaya. Dia banyak gaya. Akhirnya keseleo dia. Bintangnya kamu Virgo ya? Kok tau? Ya tau lah. Karena dia keseleo. Kesele sama Leo. Bukan kesele sama Virgo. Waduh. Bukan keseleo ke Virgo. Bukan. Keseleo itu bukan bintang. Oh bukan. Tapi keseleo itu adalah. Akibat dari pergerakan yang tidak. Oh. Tidak pada tempatnya. Bukan. Tidak semestinya. Semestinya. Oh masuk ke tempat lain. Oh. Maksudnya gimana sih? Gerakannya salah mungkin. Tau-tau kuratnya keseleo. Oh. Itu. Karena dia fitness. Nari juga. Oh fitness. Tapi bukan urat itu. Otot he. Otot. Otot yang berbentuk O he. Gak pake ngen ya. Otot. Mas Denny om. Kalau Pak Denny he. Saya udah tau minuman favoritnya. Ini siapa kak? Warung. Warung kopi. Warung sebelah. Saya punya warung pak he. Jadi gini pak. Supaya saya rame di sini. Jadi saya ajakin teman-teman. Dia. Saya ajakin. Dia bikin di sebelah. Warung remang-remang pak. Kita ngobrol di sana. Ayo. Jangan ngobrol di sini aja pak. Di remang-remang gak ada. Lampunya kurang. Lampu. Bukan. Jangan pikirannya kemana-mana pak. Lima awet ya. Iya lima awet di situ. Nah Pak. Jarwah he. Mau minum apa he? Kopi deh gue. Kopinya mau yang manis atau yang pahit he? Yang pahit aja. Pahitnya mau yang hitam atau yang abu-abu he? Yang hitam aja. Hitamnya mau yang keset apa yang licin he? Yang keset. Kalau kesetnya mau yang bergerak atau yang diem he? Yang bergerak. Ini kopi ya kan? Gak tau. Saya juga. Gak tau pak. Macem banget, banyak umuran kopinya. Orang kopi antara dua baik memanis. Gak, kopi aja. Tenggeluk apa enggak. Bapak pernah dengar ada kopi keset. Itu heboh. Kaset kali. Kaset. 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 Gak, enggak, enggak. Kopi yang digiling langsung. Oh, digiling langsung. Gilingnya mau yang cepet atau yang pelan he? Pake m*****. Gila. 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 Pake itu dong, gilingan kopi. Gilingan kopi. Gila. Gila. Rosting. 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 Kalau dibakar dulu prosesnya. Itu pembakaran itu ada harus berapa derajat. Nanti baru digiling. Itu yang mahal sebenarnya kopi itu lah. di situ sebenarnya salah satunya adalah roastingnya itu karena beda-beda kalau ininya mungkin bisa sama ya ngambil dari kopinya tuh dari pucuk yang seperti kayak buah-buahnya yang dari mana kopinya dari pucuk bukan teh itu dari pucuk iya lo tau lah iya iya siapa memotik teh iya makanya itu maksud saya itu ya seperti itulah dipilih dari yang baik nah ini kita balik lagi ke kopi lagi ya hei tehnya nanti aja dulu hei jadi maunya kopinya gimana hei pahit hei mau yang tubruk atau yang lain hei tubruk 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 tabrak hei tubruk tabrak hei beda tubruk sama tabrak pak bedanya dimana beda tubruk kalau tabrak hei gampang banget ya yaudah kopi tubruk gak usah pake gula gak usah pake gula hei tapi kita ada gula hei sayang banget sayang gak gulanya dupa ya gula katanya dia punya gula saya gak dipake gulanya mau gak ya gak saya gak mau saya sukanya pahit mau yang pahit ya oke hei mau iya bunuh banget yakin iya serius iya udah jangan gitu pak dia lu si nge-seng gitu ibarat luannya udah lama disini dia datang udah lama dia ini balik lagi ke paski nih pak jadi kan paski tuh ada kalau di copres-copres kan ada tim pemenangan ini paski tuh mau dibuka jadi tim penenangan dengan mereka berada di mana-mana kita sebenarnya ketika mereka beribut justru paskilah yang menyatukan pemersatunya merekatkan, karena hubungan antara kita dengan satu dengan yang lainnya itu begitu eratnya ini harapannya untuk pengda-pengda yang lain seperti apa Pak Jarwo? ini sekarang udah berapa pengda? udah kira-kira ada 16 umur daerah, 16 provinsi luar biasa sekali ya ada korwil-korwil juga kayak di Sumatera Selatan kemudian di Jawa Barat juga ada korwilnya jadi itu memperkuat si paski di tempat-tempat daerah iya di kabupaten kota mereka bertanggung jawab ke daerah, provinsi provinsi bertanggung jawab ke pusat harapannya sampai berapa pengda nih? iya harapannya kalau bisa ya amper seluruh Indonesia lah berarti 37 iya, cuma kan kita terbatas kepada logistiknya dan teman-teman yang ada di di daerah nah kan daerah itu kok kadang-kadang kalau misalnya pelawak itu kadang-kadang yang kuatnya itu adalah orang-orang yang hidup di ibu kota ya sementara DKI ini ya iya nah itu yang dengar itu supaya mereka kualitasnya meningkat upskillnya gimana tuh di pengda-pengda sebenarnya gini kekuatan lokal itu luar biasa kita bisa banyak lihat tuh di mesos kan itu potensi di daerah-daerah itu luar biasa juga kita lihat kan disitu bisa diperkuat gitu kan nah paling yang di pusat itu tinggal hanya mendorong aja iya mendorong salah satu misalnya ada pelatihan-pelatihan bagaimana apa membuat tulisan komedi iya ataupun performnya manajemennya gitu kan dan sekarang itu saya lihat juga ada pertemuan untuk masalah berbicara tentang komedi dengan beberapa pengda gitu ngumpul iya makanya pas gitu tujuannya banget ya baguslah soalnya bapak jangan apa-apa ini gak tau pak bapak orang-orang ganggu hidup saya aja sih nih pak iya tadi saya pusek sama cewek si Donahe iya lah ini saya juga baru kenal aku adalah kembarannya kembaran dari mana oh mungkin si Donahe keluar dari depan ini dari belakang jadi aku harus bersopan santung gitu pak iya bener oh saudaranya si Donahe iya aku sama juga bisa bahasa ini ya ya bisa dia nyanyi coba 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 hmm there will be your world hei sapete hei 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 bahasa india apa sapete sapete enak pak hei 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 lo harus ngorek jamur hei hei kok edukasi banget sih itu dia tuh pak sedangkan kita mikirin bahwa dia tuh kayaknya gimana ya dia tuh pintar tuh barusan aja kurang edukasi yah iya saya kan malu pak kayak dibalikin kata-kata saya kayak tadi kasar banget gitu tapi bapak ketua pasti ya pak iya luar biasa bapak mukanya pak kenapa mukanya muka dua hahaha hahaha muka dua tuh maksudnya apa seorang pemimpin harus seperti itu iya harus apa wajahnya untuk semua orang buat rakyat buat negara juga makanya berbuka dua tapi bapak tidak bisa menerima masukan dari masyarakat nah emang saya siapa kan gua bukan caleg bukan gubernur bukan presiden maka dari situ saya pengen nyaleg pak enggak bentar bentar nyaleg ini gua liat dari bawah kayaknya dedikobusnya terinspirasi dia iya 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 pak iya pak kayak ini nih lu kayak bintangnya itu tetanos oh eh Thanos Thanos a sample begitu pak lu ini hah kalau dedikobusnya itu lewat operasi yang iya biaya mahal betul kalau dia itu pakai sedotang mesin hahaha di tariknya iya iya dia akan operasi zebra ma bentar apakah hidupmu sempurna? nah kata-kata aja ini berannya tuh gua tuh sebenarnya lu lu tuh bisa ngebalikin sampai orang gak bisa berkata apa-apa sekali 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 ngomong memang orang bisa jadi fatal iya iya ini orang itu orang penyakit sih mudah-mudahan bapak amanah selalu menjadi orang yang selalu bermasyarakat Assalamualaikum Pak Lawat disini dulu benar dia ini pak tadi dari mulai dia kan artis nih walaunya naik sesar tiktok cukup live sekarang tiktok tapi dari tiktok dia udah bisa menghasilkan sempat hijrah kalau gak salah waktu itu iya ini jadi kebetulan waktu dulu tuh ada orang yang ada orang kadang-kadang orang yang hilaf nah waktu dulu tuh istrinya hilaf apa kayak kesirap gitu kayak kesirap enggak kok aku menganggak kesini bukanya ber jangan jangan bergiba kok bergiba sih enggak bergiba ini menceritakan tentang kenyataan orangnya ada disini orangnya ada disini kita harus banyak belajar dari seorang sesar dia itu orang yang kuat bertanggung jawab sebenarnya apapun dia lakukan cuman ekspektasi orang kadang-kadang pengennya segini terlalu tinggi tetapi kemampuannya segitu itu adalah hal maksimal dan itu tidak dihargai benar bapak Denny cawuk oh ha luar biasa dia itu pak ayoy yaya baru kenal juga itu saya baru kenal tapi perjalanan hidupnya luar biasa sekarang dia hidup dari tek lontok itu pak ya Bisa aja juga, double dia pinung pel anjing gila BK, BK, jam 20, pil kuning BK Tapi lah begitulah orang harus eksis tetap seperti itu Dan kita harus selalu mendukung hal lain seperti itu Karena dia salah satunya jagonya dalam berjoget Menilai seseorang itu jangan hanya dari luarnya aja Tapi di dalam dia itu punya potensi yang luar biasa Ya harus kita dorong terus Makanya jangan pernah kita menyepelekan seseorang Suatu saat mungkin dia justru yang akan menolong kita Betul Seperti itu Ini moga-moga jadi kita kalau Di paski itu yang senangnya itu adalah Mereka saling mendoakan supaya semua orang Dan tidak iri dengan rezeki-rezekinya orang Yaudah memang waktunya dia naik ya naik, maju seperti itu Kita akan dorong terus Yang penting dia punya kontribusi terhadap paskinya itu sendiri Nah kita jabat berharap juga nih paski untuk ada yang namanya Regenerasi komedian gitu kak Jadi gimana nih supaya bisa Bawa anak-anak yang milenial atau genset Itu tuh Tahu gitu tentang paski Dan mereka mau mengurus si paski itu sendiri Ada rencana paski itu kerjasama dengan Stand Up Indo Nah Ajis berarti ya Ajis doa ibu Nah disitu kita akan nantilah nanti saya akan ngomrol sama Ajis Kita bikin sebuah kompetisi grup lawak yang diikuti sama anak milenial Anak-anak Stand Up Indo juga gitu ya Betul nantinya begitu kak, supaya nanti ada regenerasi komedian Ya karena yang namanya komedi kan sebenarnya kan luas Tidak ini bergantung pada satu genre misalnya Ya Dia Stand Up, dia lawak juga Kan banyak ada yang parodi juga Ya Dinyaminya juga begitu banyaknya Sehingga kalau ngumpul disini sebenarnya bisa memberikan inspirasi seperti itu Ya Ya, moga-moga itu kan harapannya Ya Dengan ini kenapa Pak Jarwo sebenarnya ada niatan untuk nyalek nggak? Kalau misalnya Pak Jarwo bukan ketua umum Enggak Saya memang dari dulu nggak 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 mau lah yang namanya Segala macam yang berbawa politik begitu Nah itu tuh yang membuat saya bangga sama Pak Jarwo Karena emang Nggak pantes lho pak sebenarnya Dan saya pikir bangga Karena apa ya Nggak mau terpengaruh dengan yang namanya politik Ya maksudnya itu tuh bapak Emang nggak pantes dan nggak Nggak layak aja gitu Tapi alhamdulillah Kang Denny ngomong seperti itu nggak pantes Jadi akhirnya saya nggak mau Betul Kadang-kadang orang nggak pantes Tapi tetep Nekat untuk masukkan Iya Dan itu banyak Pak Banyak itu yang seperti itu Iya tujuan cuma kekuasaan doang Iya Karena yang dipikir itu adalah Nah orang-orang yang begitu ambisius untuk mendapatkan kekuasaan Iya Kita harus hati-hati Bener Karena ada agenda-agenda di belakang dia yang kita tidak pernah tahu Untuk paling tidak memperkaya dirinya sendiri atau orang-orang dekatnya Keluarga saya mendorong semuanya Untuk saya ikut dalam dunia politik Mencangkan diri apa gitu Tapi saya nggak mau Saya konsisten komik saya Saya tetap akan membesarkan paski Udah itu Wah luar biasa Wah luar biasa Karena memang Pak Yang namanya membangun negeri itu tidak harus selalu kita menjadi BDA di kekuasaan Betul Kita pantai pun bisa Ini dia datang lagi nih Pak Ini dia datang lagi nih Pak Ini datang lagi nih Ini kembaraan sama yang tadi ya Sama, jogetnya sama juga mereka Iya 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 Ini gimana nih? Hah? Dua bawa-bawa gini apa? Iya hei Kan tadi sudah pesen minumnya kan hei Nah sekarang hei Aku mau Lucu-lucuan sih Sama Pak Jarwo hei Oh Pak, mau loco-locoan Apa lucu-lucuan 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 Boleh mendekat ya hei Boleh Boleh ya hei Pak Jarwo hei Pak Jarwo hei Apa kabar hei Baik Alhamdulillah kan tadi sudah ketemu Oh hei Alhamdulillah apanya tuh hei Apanya Alhamdulillah mbak hei Oh baik hei Apanya yang baik hei Ya apa aja fisiknya, pikirannya Oh pikirannya aman ya hei Ya kadang-kadang yang dibawa juga gak aman Kadang-kadang masyarakat bawah itu gak aman juga hidupnya kan Hidupnya kedepannya seperti apa Iya hei Tapi Pak Jarwo ini lucu ya hei Mau nanti U lagi kan Enggak hei Oh cuma lucu kan Iya O nya nanti aja hei Oh lucu Oh iya Pak hei Disini aku mau kita main takdir-takdiran ya hei Wuhh Berlut banget nih Keren banget Bukan kadir hei Ini takdir Takdir Iya hei Kita main takdir-takdiran Semoga takdirnya itu bener hei Kalau gak bener saya pulang langsung hei Oke Ya kan emang bentar lagi nanti mau pulang sih ya hei Aku punya satu kata lucu hei So ini ada kata lucu hei Terus ada satu kata lagi Satu katanya itu hei Gemoy hei Gemoy hei Ini adalah tiga kata yang pas aku lihat ngelihat Pak Jarwo itu begitu hei Lucu, manis hei, gemoy hei Pak Jarwo hei Milih satu Kita eliminasi Oke Silahkan tunjuk hei Gemoy hei Hilang berarti Kok bilang gemoy hei Hanya begitu ya hei Iya Ini yang pertama ya Macem-macemnya Gimana Gemoy hei Geli-geli amoy Iya hei Karena gemoy hei dipilih Pertama hei Berarti ini buat Pak Jarwo hei Pegang ya hei Hati-hati Bikin gemeter hei Pilih lagi hei Satu lagi nih Hei Oke hei Karena tadi sudah ada Pak Jarwo hei Berarti ini Aku Buang aja ya hei Ya Berarti masih ada satu ya hei Karena aku gak dapet ya hei Berarti ini buat aku hei Oh gitu Iya Kan biar adil hei Yang taruh disitu dong Kenapa hei Pandangan saya lain Oh gitu Apa yang dilih Pak Jarwo Pasti mau camping aja disitu Anak lalu Oh siap hei Nah Pak Jarwo hei tau gak hei Sebenernya takdir itu memang harus Memang selalu mempertemukan kita berdua Pak Jarwo hei Kenapa Iya karena saya sudah menyiapkan prediksi Disini bisa Bapak lihat Boleh Di lembar pertama itu Dibuang Dibuang Tarik Tarik hei Cokot aja hei Wuuuuh Cocok hei Dibuang ya lucu hei Sama seperti tadi lucunya dibuang ya hei Lucu dibuang Setuju ya hei Kemudian Kat Kamu Baca hei Kamu manis Iya terima kasih hei Hei Manisnya ada di aku kan hei Iya bener Iya bener Iya bener Takdir hei Nah dan Aku gemoy Sama kan hei Inilah takdir hei Terima kasih Syukriya Pak Jarwo Saya jarwo Syukri Syukriya itu terima kasih hei Syukron Terima kasih Ya hei Ya jadi Pak Jarwo Karena Pak Jarwo kan gemoy nih Jangan lupa nanti habis dari sini ke warung aku ya hei Siap hei Lampunya udah gak remeng-remeng lagi hei Dinaikin wattnya hei Oh iya Nanti tagihan lisitnya saya kasih sama Pak Jarwo ya hei Jarang kan pacaran pake HMI pak Lampunya Kayak letang kita Oke hei Terima kasih ya hei Terima kasih Ditunggu ya Pak Hei Bapak DT Ditunggu Pak Hei katanya Sander pake tema gitu Iya nalur Pak Hei Kayak luas T ya Hah Iya Kayak gitu Pak Jarwo nih harapannya nih Untuk para anggota nih Untuk kedepannya Para anggota kita ya Maksudnya Kompak harus kita jaga selalu nih Paski nih Iya Terus kemudian Apa Terus berkarya Berinovasi Kreativitas Tetap Terus Dilakukan Kena Kompetisi komedi itu memang luar biasa dalam Iya betul Ini Kalau kita gak kreatif Gak inovatis Kita tenggelam Tenggelam betul Dan salah satunya yang membedakan salah satu yang saya lihat ya Antara Stand Up Indo dengan Paski itu Paski itu punya ADRT Ya Stand Up Indo itu dia gak punya seperti itu Tapi Luar biasa pendukungnya itu militan Betul Dan mereka itu kompaknya luar biasa Betul Karena mungkin mereka lahir dari bersama Betul Ketika Apa Stand Up itu muncul mereka bersama-sama Jadi dalam Sementara Paski dibentuk Ketika orang ini udah Jadi Yang ini udah jadi Udah jadi Jadi egonya masing-masing itu Agak sulit dipertengukan Kalau tidak mempunyai seorang pemimpin yang Mau untuk datang kesini Datang kesini Datang kesini Seperti itu Untuk meyakinkan bahwa Paski adalah Tempat untuk anda Berorganisasi Iya Profesi seperti itu Untuk memajukan juga Adik-adik kita nantinya Iya Seperti itu Tapi Alhamdulillah ini Kalau teman-teman anggota Paski Kalau Paski ambil acara Ataupun Mereka Buyuh Iya betul Sekarang untuk support Iya jauh sekarang itu apa Supportnya dari mereka tuh ikut Jadi mereka paling tidak lagi nih Ketika mereka jadi anggota Paski itu Mereka bangga Sebagai anggota Paskinya itu sendiri Itu udah cukup untuk kita Oke Saya pamit dulu Mau ke Pengda Ke Pengda Oh ke Pengda Sate sama sate Sate udah disiapin katanya pak Teman aja Sate udah disiapin Oh sate udah disiapin Udah lah pokoknya mantap saja Pak Jaro yang paling penting adalah sehat Pak Jaro menjadi tetap orang yang sederhana Dengan pemikiran yang Pokoknya orang yang selalu punya rendah hati Amin Seperti itu sehingga bisa diterima oleh semua kalangan Siap Oke terima kasih Sama-sama Saya cuma berharap aja satu Gak usah digoyangin pak Gak usah digoyangin pak Saya berharap suatu saat nanti ada yang menggantikan Panjarwo Sama seperti Panjarwo Nah itu Bisa menjadi satu Petromax ya Nantinya tuh Laron dong sayang Ya sebenernya tuh Laron-laronnya tuh pada buku disitu Itu yang paling penting Ya kita doakan bersama-sama Siap Panjarwo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih